Saudara kepolisian hari ini memeriksa tiga rekan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Tiga rekan bisa menjelaskan soal keberadaan Pegi saat peristiwa terjadi. Karena Pegi tidak bersalah, Pegi adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah, saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Pegi tidak bersalah? Ya karena waktu itu juga Pegi tidak ada di tempat, waktu itu Pegi tidak ada di Cirebon, Pegi sedang kerja di Bandung gitu aja. Kartini, Ibu Unda Pegi Setiawan meminta bantuan pada Presiden Jokowi Dodo untuk membebaskan putranya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan pasangan remaja Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. Kartini menyebut saat peristiwa tersebut terjadi, Eki berada di Bandung untuk bekerja. Presiden Jokowi Dodo buka suara soal kasus pembunuhan Vina. Jokowi meminta kepolisian mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan transparan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Polisi memastikan Pegi Setiawan sebagai tersangka terakhir. Hingga kini, polisi terus mendalami bukti dan saksi dugaan keterlibatan Pegi. Tiga rekan Pegi diperiksa Polda, Jawa Barat pada Jumat siang, yaitu Suar Sono alias Bondol, Sandi Ibnu Zalil Sepupu Pegi, yang juga rekan kerja Pegi, dan Suparman Paman Pegi sekaligus rekan kerja Pegi. Lewat kuasa hukumnya, tersangka Pegi mengumpulkan bukti dirinya tak terlibat kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum Pegi yakin, Pegi berada di Bandung saat kasus pembunuhan Vina terjadi, dan didukung kesaksian tiga rekan Pegi. Tidurannya benar kalau si Pegi ada di Bandung? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Lepas kejadian, nono pulang saya lagi tidur. Gak tahu je nono pulang. Terus, tengah malam saya bangun. Saya bangun tuh lihat, Pegi masih ada di bedeng, lagi tidur. Samping pintu tuh, samping pintu. Tanggap terapa itu, Pak? Kurang tahu, tanggalnya sih, gak ingat. Lepas kejadian itu, tanggal itu? Iya, tapi paginya saya tanya ke Pegi, gondol kemana? Gak ada. Gondol pulang, tapi izinnya sama Pegi. Gondol kewin, ya? Gak tahu. Paginya masih ada di situ. Kejadian gondol pulang. Bersama Pegi? Jejernya, ya berjaringan lah. Oh, berdebetan ya? Iya, berdebetan ya. Berjejer ya, jejer ya? Iya, bareng aja. Satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya gak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, ada di situ. Tanggal berapa, Pak? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, juga menilai polisi terburu-buru dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka. Menurut Hotman, dalam BAP terbaru, 5 dari 6 terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Keluarga Vina juga kecewa dengan hilangnya dua nama DPO di kasus tersebut. Polisi menyatakan hanya Pegi sebagai buron dan lainnya fiktif. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Pegi ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengakum melakukan tidak membantah Pegi terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Pegi tidak terlibat. Hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penjidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjawab polemik dicoretnya dua nama dari DPO oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, Polri masih membuka diri jika ada laporan dari masyarakat terkait dua nama tersebut disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Um Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang-benderang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Setelah pemeriksaan tiga rekan Pegi Setiawan, polisi menjatuhalkan rekonstruksi kasus ini pekan depan. Saudara keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan alias Perong, memohon Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus ini. Ibunda Pegi Kartini bilang, sang anak tak bersalah dan minta dibebaskan. Lantas apa yang menyebabkan kasus ini terus berlarut hingga Presiden Joko Widodo pun sempat angkat bicara. Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, dan mantan penyidik Polri, Brigjen Purnawirawan Sri Suwari. Namun kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Tony yang kabarnya sekarang sedang mendampingi salah satu saksi di Polda, Jawa Barat. Kita berbincang dulu dengan Ibu Sri Suwari. Ibu Sri, selamat malam Bu. Selamat malam. Bu Sri, keluarga meminta Pegi dibebaskan, yakin Pegi tak bersalah sampai meminta pertolongan pada Presiden. Sebagai penyidik, apakah mantan penyidik ya Bu? Apakah ini kemudian membuat pressure Bu bagi pihak kepolisian? Boleh-boleh saja siapapun bisa berkata apa dan bisa meminta apa. Tetapi ketika penyidik telah memiliki sejumlah alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka dia akan tetap teguh. Mari kita sama-sama pahami apa sih sebenarnya penyidikan itu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi ya untuk menemukan tersangkanya. Jadi tersangkanya bukan pelaku. Terduga pelaku. Kapan dia dikatakan pelaku? Apabila sudah terbukti. Bagaimana membuktikannya? Dibuktikan di ajang pengadilan. Nah izin Bu saya potong. Ini kan kemudian kuasa hukum berencana untuk mengajukan para-peradilan. Karena punya alibi yang dianggap cukup kuat. Ada sejumlah rekan bahkan orang tua Pegi yang menyatakan ketika waktu kejadian, Pegi tidak ada di Cirebon. Pegi ada di Bandung. Dan alibi ini kemudian diperkuat tidak hanya satu saksi tapi juga beberapa saksi. Seberapa kuat saksi yang kemudian bisa dikatakan sebagai orang yang bisa membuktikan bahwa Pegi saat itu berada bersama mereka, ini bisa membatalkan status Pegi sebagai tersangka? Status Pegi sebagai tersangka bisa saja dibatalkan. Salah satu mekanisme yang bisa ditempu adalah para-peradilan tadi. Maka saya dari awal mengatakan kalau memang ada keraguan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara Pegi sudah gugat para-peradilan. Maka di sana akan diuji. Kita jangan berteriak-teriak. Tunjukkan buktinya, tunjukkan buktinya. Tidak akan ditunjukkan. Karena tidak ada kewajiban hukum pihak Polri untuk menunjukkan bukti itu selain di meja pengadilan. Oleh karena itu, kita sangat support. Mari kita support bareng-bareng kepada pengacara saudara Pegi untuk mengajukan para-peradilan. Sehingga di sana bisa dilihat ketika kepolisian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka cacat, tidak didukung alat bukti minimal bukti permulaan yang cukup. Alat bukti itu akan ada ketika ada di pengadilan. Kalau masih di tahap penjidikan itu adalah bukti permulaan yang cukup yang menghubungkan seseorang dengan sebuah peristiwa, maka orang itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Bu Sri, kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal, kasus ini kan sekarang posisinya sebetulnya sudah inkrah ya bu. Karena kan sudah berkekuatan hukum tetap, sudah kemudian sempat dibanding tapi kemudian juga ditolak. Saat itu dalam proses persidangan ketika para terpidana ini yang sebelumnya sekarang sedang ditahan, ini kan sudah menyebutkan ada tiga DPO bu. Nah sekarang ketika Peggy ditangkap, kemudian direvisi istilahnya ya bu, oleh pihak kepolisian hanya satu DPO. Dua DPO itu dianggap tidak pernah ada. Lalu bagaimana dengan putusan pengadilan yang selama ini dipersidangkan bu? Itu bukan putusan, jadi pengadilan itu memutuskan apa? Memutuskan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ada pernyataan atau ada di dalam putusan itu menyebutkan tiga nama. Maka ada kewajiban bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dia selidiki dulu nih, benarkah nama ini ada, sosoknya ada, tidak. Bila sosoknya ada, siapa yang bisa memastikan bahwa orang ini terlibat? Apa alat atau barang bukti atau apa bukti permulaan yang menghubungkan peristiwa ini dengan nama-nama ini? Baik, tapi kan sebelumnya, izin saya potong ya bu, sebelumnya kan sudah ada tiga DPO. Dan itu kemudian sudah dianggap sudah menjadi bagian dari bukti di persidangan. Kenapa kemudian bisa dengan mudah direvisi hanya satu DPO? Jangan kita mengatakan mudah. Penyelidikan itu tidak mudah, Mbak. Jadi, yang membuat polisi belum menyebutkan itu sebenarnya bukan direvisi. Orang-orang yang sebelumnya menyatakan nama itu, menyatakan tidak nama itu. Sebagai contoh, sekarang aja Peggy kan disangsikan. Oke. Orang DPO yang dulu, rambutnya keriting, Peggy. Nah, sekarang ternyata tidak. Ini juga hal-hal, karena apa Mbak? Jadi, yang menyebutkan nama-nama itu bukan kepolisian. Tapi keterangan-keterangan mereka yang terlibat di dalamnya. Nah, ini mohon dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jadi, kalaupun toh polisi belum menemukan hari ini atau saat ini, besok lusa. Tapi ketika sidang ini akan terbuka, dan semua itu juga akan terbuka, serangan itu sama-sama kita amati. Jadi, polisi bukan menganulir. Tetapi polisi belum menemukan benang merah. Oke. Karena nama-nama yang disebutkan itu sosok manusia. Jadi, bukan dianulir, tapi memang belum ketemu benang merahnya ya, Bu Sri Suwari. Terima kasih, Bu Sri. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih.